Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih kemumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024 Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari Nah apa itu grup A rekomendasi Februari? Nah kalau teman-teman yang tahu nanti gabung ke grup rekomendasi, teman-teman akan gabung ke dua grup ini Yaitu diskusi Februari dan rekomendasi Februari 2024 Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini Yaitu di SPS rekom Januari teman-teman Dan disini kita ada menu saham swing Nah kayak gini teman-teman, menu saham swing Kalau teman-teman masih bingung bisa lihat video di atas ya, itu sudah jelas Dan ada juga menu saham gorengan, UTT dengan bentuk seperti ini Dan ini cuan, cemas cuan, PPRI cuan, panik cuan, pegas cuan, seperti itu Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau cel kita tulis cl Kalau kita mau AVGDON, kita tulis AVGDON Seperti itu guys ya Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japi saya aja atau lihat video di atas Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya Bagi teman-teman menggabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividend di tahun 2024 Yang menarik menurut saya teman-teman Nah contohnya ini yaitu BGBR, BGDM, BBRI ini akan bagi dividend sekitaran bulan April Dan ini adalah perkiraan dividendnya teman-teman Dan ini ada 160an saham yang sudah saya rakum dan sayang rakum ini tidak mudah teman-teman Dan kita lihat di sini, contohnya nih di tengah-tengah itu PNGO Dia punya dividend 7,3% akan bagi di sekitaran bulan Juni Dan ini akan saya kasih bonus ke STS Februari Atau teman-teman yang gabung di STS Februari Oke kita lanjut ke video Semua bro yang kita di Fajar Daily Dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 17 hari Rabu Hari ini IHSG juga tipis ya guys ya Dengan asingnya masuk 1,6T di pasar nego Tapi udah masih mending lah ya asingnya masuk walaupun di pasar nego Nah kita lihat bagi teman-teman yang mau gabung STS Februari Ini kita udah open teman-teman Nanti isinya adalah saham rekomendasi trading dan rekomendasi swing Nah kita swing udah lumayan nih cuanya guys Nah nanti teman-teman selain dapet rekomendasi saham Teman-teman akan dapet bonus khusus untuk bulan ini aja Yaitu daftar saham-saham yang mau bagi dividend Disini ada 163 saham teman-teman Luar biasa banyak banget Teman-teman bisa milih aja Yang mau dibeli yang mana nih Contohnya ada MPM, Pek, Nelly ini guys Lumayan dividendnya guys Ya kan? Nah ini dividend yieldnya nih guys 10%, ini 2%, ini 9% si Nelly Dan yang Big Bang ini udah kita buka ya Seperti ini teman-teman Nah nanti perkiranya semua akan ditulis disini Langsung masuk aja Segera masuk teman-teman akan segera dapet ini Semakin cepet masuk Nanti kalau misalnya Mas Bro itu masuk di grup rekomendasi Nanti ini langsung dikasih guys Nggak nunggu sampai Februari Jadi teman-teman bisa istilahnya Curi start dulu lah Bahasanya seperti itu Oke kita langsung lihat aja Oh iya bagi teman-teman mau gabung STS Februari Langsung cat saya aja kontak ada di deskripsi ya guys ya Kita lihat rekomendasi kemarin Yang pertama adalah cegas Cegas lubir Nah kita lihat GGRM teman-teman GGRM masih belum gerak ya Ini kita akan bahas di sesi khusus Untuk pembahasan GGRM Tentang swing dividend Terus ITMG juga belum gerak teman-teman Belum gerak ya Masih bisa di hold tentunya Terus selanjutnya yaitu MITI Kita lihat MITI MITI open high teman-teman Open high ya guys Untuk SIMITI di harga 208 Terus palem Kita lihat palem Palem disini ya Sempet naik sih Cuman closingnya malah merah Ini teman-teman kalau gak sempet TP Ya bisa di CL dulu Terus PMMP Kita lihat belum gerak juga Atau tadi sempet open bawah sih Jadi kalau teman-teman ngambil di harga 298 Ya cuan posisi ya Terus temas lupir ya Nice Mantap guys Untuk temas masih naik sampai ke harga 188 Oke lanjut kita akan ngasih rekom besok Ini kita bahas saham-sahamnya Pak PP Yang hari ini naik Ternyata gak sampai ke bawah Coba contoh ya Yang pertama adalah BRPT teman-teman Nah BRPT ini saham Pak PP Yang menurut saya paling Paling enak buat dibeli Karena harganya itu masuk di akal guys Gak kayak brand dan Cuan ya seperti itu Kalau BRPT ini memang Memang yang sudah lama ada di bursa kita ya Jadi kalau harga-harga di 900an itu udah murah Ternyata gak sampai 900 Cuman mentok di 1.500 Dan udah mantul lagi Dengan volume yang lumayan Saya kira besok masih bisa hijau nih Targetnya mungkin kesini dulu teman-teman Di sekitaran 6.150 Nah itu target dari BRPT Kita lihat BRPT disini Nah nih guys ya Jadi AC nya kita lihat ya Nah AC nya net pay Kalau teman-teman ketik net ya Disini AC Sorry guys ya Aduh kenapa nih Ketenggorokan gak ya Katel Nah disini AC nya net pay parah teman-teman Bener-bener net pay Gak ada yang net sell guys Nah ini sentimen positif buat BRPT Nah kita lihat AVG asing berapa nih Yang dari dulu-dulu ya Nah asing nya dulu-dulu sih jualan Nah ternyata BK itu AVG nya di 1.400 teman-teman Tuh Lihat toh Nah berarti hari ini BK itu dia AVG don Nah disini rata-rata AVG nya di 1.130 Yang paling rendah Yang paling rendah AVG asing di 1.130 Itu yang paling rendah teman-teman Nah berarti kalau target kita ke 1.150 Harusnya sih Enggak Bukannya hal yang mustahil lah Semoga aja bisa ya untuk si BRPT Nah nanti kalau misalnya turun ke harga 940-950 Teman-teman bisa AVG don ya Nah justru malah Sebaiknya memang tunggu disini Cuman kan kita manfaatin Momen pantulan aja AC nya kan masuk gitu guys Oke lanjut itu saham dari brand ya Nah kalau brand ini memang mahal banget teman-teman ya Tapi ya kita manfaatin trading aja Juga bisa nanti kalau gak sesuai dengan plan Kan main CL ya Karena memang PBV nya udah 90 kali Kita lihat untuk brand Nah siapa yang main si MG kalau gak salah guys Nah ini AC nya Masih net sale ya Net sale kalau si brand Cuman kalau kita lihat ada MG kalau gak salah Nah bener guys MG di 476 ya Nah saya kira karena volumenya disini Valnya 336 Harusnya sih masih bisa naik ya untuk si brand besok Kita lihat brand Nah ini guys Mantul ya Nah harusnya besok hijau lagi lah Targetnya ke 52 lah minimal ya untuk si brand ya Sekitaran ke 5000 sampai 5200 untuk brand Nah kalau misalnya gak sesuai plan ya Mungkin bisa di CL sih Sebenernya brand itu saya tunggu disini ya Di 3690-40 yang kemarin kita bikin konten kan Disini guys diantara ini Ternyata sempet nyentuh cuman langsung Ketarik lagi tuh Ini guys Ini kan kita pernah bikin konten Dengan saham-sahamnya Pak PP tuh Saya bikin garis ini juga sebelum merubah Nah disini sempet nyentuh sedikit Langsung mantul lagi Nah apakah disini tuh adalah support kuat Nah kita lihat aja nanti ke depannya guys Jadi kalau brand itu di bawah 4000 Nah teman-teman bisa mulai masuk Tapi nyatanya kemarin juga langsung mantul ya Nah ini manfaatin momen aja Targetnya ke 5000-5200 untuk si brand Oke lanjut yaitu saham dari TPIA Ini mantul semua guys TPIA Disini kita lihat Nah guys 10% Fundamental TPIA ini gak terlalu bagus juga ya Tapi PPV nya masih masuk akal ya itu 7 kali Nah kalau kita lihat memang TPIA ini Untung rugi-untung rugi Gajlugan guys bahasanya guys Kayaknya Sarah Toga persis nih Kita lihat Kalau goto kan rugi terus nih Kalau TPIA ini untung rugi-untung rugi Nah ini kalau di TPIA BK nya keluar guys Ini asingnya keluar nih Kita lihat dari tanggal 1 Disini CC juga di 42 nih Ya rata-rata top buyer nya AVG nya di atas 4000 teman-teman TPIA ya Kita lihat Banyak yang sangkut bandarnya guys Di saham-saham Pak PP ya Nah ini bulis harami teman-teman Nah ini menarik Targetnya minimal ke Kalau naik kesini guys Yaitu ke 3750 Nah itu minimal ke garis MA5 nya nih guys Nah tapi kalau teman-teman itu The best nya masuk TPIA di berapa Nah di 2000an Tapi kalau menurut saya sih Kalau saham yang seperti ini Kan ini masih uptrend ya Masih MA200 masih di bawah Jadi mungkin di 3000 ini guys Teman-teman bisa nambah muatan nanti Di sekitaran harga 3000 Di garis MA200 Nah tapi ini manfaatin momen aja Besok harusnya sih masih bisa naik Targetnya ke sekitaran 3750 Nah terus lanjut Yaitu KF teman-teman KF ya Kimia Pharma Kita lihat disini Nah KF ini Naik lagi di atas MA50 Nah saya kira sih ini udah capek ya Turun-turun si KF guys Nah ini Udah mulai mau naik Dan saya juga Denger-denger nih Dari teman-teman yang di grup nih Katanya ada virus baru lah Apalah seperti itu Nah ini mungkin yang jadi Katalis ya Untuk KF ini mulai naik Nah kalau memang beli Teman-teman tuh beli KF di 1700-1800 Ya mahal tuh Nah kalau di sekarang sih Harganya sih udah masuk akal ya Kalau Degit-degit 900-an 1000-1000 kurus Nah itu masuk akal lah Kalau beli KF teman-teman Kalau udah mau 1800-1800 udah mahal gitu ya Jadi jangan pernah Haka pucuk ya Kalau yang sekarang sih Saya ngerekom sih KF guys Waktu itu juga Kita pernah ngerekom disini ya Di bawah sini juga kan Kita cuan lupir juga Di STS Desember kalau gak salah Kita cuan lupir Terus udah di atas ya Udah gak Jarang rekom Gak Sekarang udah mulai Masuk rekom lagi Jadi Kalau teman-teman Dapet rekomendasi saham itu Lihat juga sahamnya Kalau ada yang rekom di pucuk gini ya Jangan beli gitu ya Kalau yang udah diskon-diskon gini ya Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lagi Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lagi Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan lagi